Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi di Ace Channel, channel terbesar dan terupdate membahas produk kecantikan dan ketampanan yang wajib kalian miliki. Kalian bisa membelinya baik secara online ataupun offline di toko langganan, tentunya setelah menonton video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, serta nyalakan notifikasi lonceng agar terus update. So, tanpa berlama-lama, let's go! Kali ini kita akan membahas tentang produk Nivea. Di sini ada Nivea Soft. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah krim pelembab. Biasanya dipakai untuk mengatasi kulit kering. Di sini tertulis Nivea Soft. Untuk muka, badan, dan tangan. Jadi ini krim untuk seluruh tubuh. Krim pelembab, halus, lembut, dan segar. Ini dari tampilannya ini, produk ini ingin menggambarkan kesejukan ya ini. Segar gitu kesannya ini. Ada gelembung-gelembung air gitu. Kita cek legalitasnya. Nivea Tentu sudah banyak yang kenal produk ini ya. Di sini ya, ini ada kode expirednya. Terus, mungkin tertutup di sini. Coba kita buka ini. Kita cari kode BPPOM. Nah, benar kan? Ini ada kode BPPOM. Artinya dia aman digunakan. Ini juga ada nomor layanan konsumen. Ini sudah halal MUI juga. Tampaknya ini aman-aman saja ya. Bisa digunakan untuk kalian semua. Formulanya yang ringan memberikan sensasi menyegarkan yang membuat kulit terasa lembut dan halus. Telah diuji secara dermatologis. Komposisi aqua. Ini basicnya air ya. Ini diproduksi di Malang, Indonesia. Buatan Indonesia. Kemasan 100 gram. Ini ada dua kemasan ya teman-teman. Ini kemasan yang besar. Dan ada juga kemasan yang kecil. Kalau tidak salah. Kalau tidak 30 mili ya. 50 mili. Ini kemasannya yang kecil. Ini kemasannya yang kecil. Ini. Di sini. Seperti itu. Kita buka dalamnya. Jadi ini kemasannya langsung pot. Seperti ini ya. Bentuknya ya. Dia tidak ada kardus bagian luar. Kemasannya sangat kuat. Nah ini langsung bisa dibuka. Seperti ini. Diputar. Nah di dalamnya. Masih ada lapisan aluminium foil ya ini. Ini untuk pengaman. Nah ini segel ya teman-teman. Ini segel. Ini segel ya. Segel rapat. Ini warnanya putih susu. Dan saya dulu menemukan produk ini. Ketika di luar negeri ya. Karena di sana kebetulan. Negara 4 musim. Saya mengalami. Pecah-pecah. Di bibir gitu teman-teman. Karena musim dingin. Saya menemukan produk ini. Tapi tidak saya pakai di bibir. Tapi saya pakai di muka. Karena selain bibir pecah-pecah. Itu di muka kayak nge-crack gitu loh. Terus pedih-pedih gitu. Karena musim dingin. Kulit wajah saya jadi terasa kering gitu. Jadi kering kurang kelembapan gitu. Jadi saya pakai ini bagus sekali teman-teman. Jadi. Testimoni saya. Kalau untuk produk ini. Memang tahan. Berbagai macam cuaca ya. Ini saya rekomendasikan. Karena ini benar-benar amuh sekali. Mengatasi kulit kering. Yang ekstrim. Seperti itu. Sekedar saran. Entah kalian yang. Ingin membeli di online shop. Atau kalian yang sebagai. Seller online shop. Ini ada baiknya. Kalau dikirim. Via paket gitu. Ini tetap harus disolasi ya teman-teman. Sini. Biar enggak. Kebuka. Terus. Pakai kardus tambahan. Biar lebih aman. Walaupun ini sudah. Tebal. Seperti ini. Kemasan. Kemasannya. Ukurannya. Real segini ya. Satu genggaman. Ini yang. Yang gede. Jadi bagi kalian yang sedang mencari produk pelembab untuk muka, badan, dan tangan. Saya sarankan beli ini. Nevea. Ini bisa untuk cowok maupun cewek. Dan ini rasanya di kulit ketika di aplikasi. Ini agak dingin-dingin mentol gitu ya teman-teman. Ini enak sekali. Dan bagusnya produk Nevea pelembab yang ini. Dia itu keset. Jadi tidak oily itu. Tidak berminyak. Mungkin karena kandungan. Ini ya. Kandungan aqua ini ya. Seperti itu. Jadi dia nyaman sekali. Serasa tidak pakai produk pelembab atau kosmetik wajah gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan bagikan untuk teman-teman yang lain. Dan agar lebih bermanfaat. Bisa juga kalian komen di bawah. Tentang produk yang saya ulas ini berdasarkan pengalaman kalian. Yang sudah pernah memakai. Agar bisa membantu teman-teman yang lain. Yang sedang mencari produk pelembab untuk wajah dan badan. Dan di akhir video ini. Tak lupa saya mengingatkan untuk berhati-hati dalam membeli produk. Belilah yang asli walaupun ada selisih harga lebih mahal. Jangan terkiur harga murah di bawah harga pasar. Tetapi ternyata palsu ya teman-teman. Yang tentunya malah akan merugikan kita sendiri baik secara kesehatan dan materi. Terima kasih dan wassalam.